Pemirsa kasus COVID-19 di Kabupaten Magetan sudah melandai. Setelah kasus COVID-19 melandai, mobil PCR tak lagi digunakan karena cukup penanganan rumah sakit daerah. Lalu untuk apa mobil PCR yang dibeli seharga 3,8 miliar rupiah tersebut? Sekda Magetan menyebut akan dimanfaatkan rumah sakit. Seperti inilah keberadaan mobil laboratorium PCR milik Pemkap Magetan. Sehari-hari mobil yang dibeli Pemkap Magetan seharga 3,8 miliar rupiah tersebut terparkir di kantor Lab Kesda, Jalan Gubernur Suryo Magetan. Mobil PCR dibeli pada Oktober 2020 lalu saat kasus COVID-19 melonjak. Sejak kasus COVID-19 melandai, mobil PCR tersebut tidak lagi digunakan. Sekretaris daerah Pemkap Magetan, Hergunadi, mengatakan mobil tersebut tetap akan digunakan untuk penanganan penyakit lain. Dinas Kesehatan Magetan menyebut tidak hanya untuk COVID-19, mobil PCR bisa digunakan untuk penanganan penyakit lain seperti tuberkulosis, HIV, dan lainnya. Bilihnya ini bisa digunakan untuk tes-tes yang lain. Jadi nanti kita kolaborasikan dengan rumah sakit. Ini kan sekarang sudah jadi rumah sakit digunakan. Tempatnya di rumah sakit. Itu nanti kan bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit-penyakit lain yang disebabkan ke COVID-19. Oh gitu. Tidak hanya COVID-19. Digunakan untuk beberapa jenis pemeriksaan selain COVID-19. Jadi sebagai contoh, untuk pemeriksaan TB, HIV itu sebenarnya bisa. Jadi kalau memang ke depannya itu nanti COVID-19 sudah digunakan, sudah bukan pandemi lagi, itu nanti alat masih tetap bisa digunakan dengan fusing yang lain. Jadi untuk pemeriksaan TB atau HIV seperti itu. Pemkap bersama Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Saidiman terus berkoordinasi untuk menyiapkan perangkat untuk pemanfaatan mobil PCR tersebut. M. Ramzi, JTV, Magetan